Intro Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif, Kepolisian Polsek Kota Polres Asahan melakukan razia pada sebuah kedai tuak. Razia ini dilaksanakan karena warga di desa Pondok Bungur, Kecamatan Rawang Panca, Arga Asahan, resah dengan warung tuak yang menyediakan hiburan wanita malam. Diduga razia ini bocor karena pada saat petugas datang ke lokasi terlihat beberapa kedai tuak tampak sepi dari aktivitas biasanya. Hanya tampak beberapa orang penikmat tuak dan pemilik warung yang berada di lokasi tersebut. Kanit Reskrim Polsek Kota Ibda Syamsul Adar mengatakan bahwa razia ini dilaksanakan karena adanya laporan dari masyarakat bahwa kedai tuak tersebut banyak menggunakan jasa wanita penghibur dan sering dijadikan sebagai tempat prostitusi. Pelaksanaan razia ini sekaligus memberikan sosialisasi tentang perlunya menjaga situasi kamtidmas dalam rangka menghadapi Pilkada 2018. Kemudian memberitahukan bahayanya miras oplosan yang dapat menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Dari ke-6 tempat kedai tuak yang dirazia, petugas tidak menemukan pelanggaran seperti miras oplosan dan wanita penghibur. Baik, jadi Polsek Kota Kisaran telah melaksanakan razia terhadap warung-warung penyedia minuman keras. Kalau di sini disebut tua, jadi tadi dari 6 objek warung yang kita razia, tidak ada kita temukan miras oplosan. Pelaksanaan razia ini juga didasari oleh adanya komplain dari ibu-ibu dari masyarakat sekitar Dusun Tiga, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Rawang Panca Arga yang mengatakan bahwasannya di warung-warung tersebut menyediakan wanita-wanita penghibur. Tapi setelah kita laksanakan razia, ternyata tidak kita temukan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!